Harasta Haifa Zahra yang merupakan Putri Indonesia 2024, didobatkan sebagai Miss Supranasional 2024. Ajang tersebut berlangsung di Naoisa sebolanya pada Sabtu 6 Juli 2024. Perempuan cantik asal kota Bandung ini mampu mengalahkan 71 finalis lainnya, sehingga mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menang atas kontes tersebut dari pertama kali diadakan pada 2009. Di babak dua besar, Harasta Haifa Zahra wanita kelahiran Garut, Jawa Barat, menggoli peserta dari Amerika Serikat yaitu Jene Dikstra. Sebelumnya dalam negeri, Harasta Toya Akrabi Salpatata telah memenangkan Ajang Putri Indonesia 2024 yang diselenggarakan 3 bulan lalu. Mahasiswi jurusan teknik lingkungan ini mengungkapkan perasaan bahagia dan bangganya setelah keluar sebagai pemenang kontes kecantikan internasional tersebut. Miss Supranasional merupakan kontes kecantikan yang berdiri di Panama, Amerika Tengah tahun 2009, hingga saat ini masih berpusat di negara Polandia. Kontes ini fokus pada keanggunan dan keindahan alam, dengan titik berat pada glamour, fashion, dan kecantikan alami. Mengutip News 24, Makna Supranasional berarti mempunyai pengaruh yang bisa melampaui batas-batas dari negara hingga pemerintahan. Indonesia rutin mengirimkan perwakilannya ke ajang Miss Supranasional. Sebelumnya, Jihane Almira Cedit, Putri Indonesia Pariwisata tahun 2020, pernah terpilih sebagai juara favorit dalam Miss Supranasional tahun 2021. Prestasi tertinggi Indonesia sebelum kemenangan Harasta tercatat oleh Putri Indonesia Pariwisata 2019, Jessica Fitriana yang berhasil menjadi juara ketiga Miss Supranasional 2019. Kini, Harasta Haifa Zahra berhasil menaraikan secara baru bagi Indonesia dengan meraih gelar Miss Supranasional 2024. Partisipasi Indonesia dalam ajang ini menunjukkan konsistensi dan komitmen negara untuk terus mendukung dan mempromosikan bakat serta keindahan wanita Indonesia dalam kancah internasional. Penghargaan ini menjadi sangat istimewa karena Indonesia akhirnya meraih gelar Miss Supranasional setelah 15 tahun berpartisipasi. Harasta mengungkapkan rasa bangganya kepada negara atas dukungan yang diberikan. Prestasi ini juga membawa angin segar bagi dunia kecantikan Indonesia, menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi di bidang yang mereka tekuni. Dengan kemenangan Harasta sebagai Miss Supranasional 2024, Indonesia telah mencatatkan sejarah baru dalam dunia konteks kecantikan internasional. Harasta Haifa Zahra tidak hanya membawa pulang mahkota, tetapi juga membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih.